Oke guys kita akan kembali ke match yang pertama antara Doyok melawan Pranata disini kita lihat Doyok langsung saja beradu Throne Rose dan langsung beradu Heat disini Doyok langsung saja terus beradu Heat dan ternyata mereka sama-sama menggunakan emblem Assassin disini untuk Thailand High and Dry jadi disini emblem sawit tidak digunakan ya Hai ini Pranata menggunakan skin Epic dan skit Doyok menggunakan skin brand e-spot kalau ini sepertinya guys sepertinya ada settingan dari mafia Doyok ini apakah berhasil di match ini juga dia setting atau bagaimana terlihat Hai seperti biasa kedua player melakukan farmingan di jungle terlebih dahulu sebari mengumpulkan gold disini kita lihat dari perolehan uang masih dipimpin oleh Pranata karena memperbeda tadi satu rita wonderer dan sudah diamankan oleh Doyok sepatu armor atau warrior boots disini dan sepertinya untuk Oh farming lebih cepat dilakukan oleh Pranata dengan paten farming lebih cepat seperti disini kemungkinan menggunakan pasifnya itu jarang habis dari pasif skillnya jadi ke jadi farmingnya jauh lebih cepat karena penambahan damage dari pasif flancelat itu sendiri nah disini Pranata langsung bergerak dari air mid menuju ke papiru sedangkan Doyok langsung mengkliar minion di air mid antara sini doyok langsung dari bergerak dari mid menuju ke bah birunya seperti biasa mereka bermain tanpa terlalu agresif sini tidak terjadi pertukaran point kill hanya saja pertukaran di bagian objektifnya sini doyok mencoba untuk mengkliar lagi ademit tonros yang tadi miss paten yang misteri dari seorang doyok doyok kembali untuk eh lakukan Hai clearing sana di air tanggalnya sedang ke Pranata saat disini sudah mulai untuk meng-engage di air ah tartelnya sini doyok coba untuk eh clear mid dan coba untuk menyerang Pranata namun disini cukup berbahaya bagi doyok karena retribusi yang sudah dikeluarkan tadi di Ritro Wanderer dan Pranata berhasil mensecure satu buah turtle di sini doyok langsung saja kembali ke buff merah dan Pranata demikian sebaliknya langsung mengambil buff merahnya juga disini dari segi network masih dipimpin oleh doyok ya mungkin eh tadi clear mid nya lebih banyak deramit dan sepertinya ada sedikit plating dilakukan juga dari seorang doyok disini masih aman di posisi di jungle Pranata mengambil satu buah monster jungle saja Hai belum terjadi adanya ada mekanik yang berarti di kedua bulan pemain sini sepertinya akan beradu puncture lagi skill 1 dikeluarkan puncture dan doyok sudah berhasil mata execution yang mister dari sumperanata tornross yang connect tadi pada doyok cukup besar damagenya dan doyok sudah mengamankan satu buah blade of heptasis di sini sini doyok coba untuk mencari celah coba untuk mengganggu farmingan dari patro execution dilakukan penerus yang konek tadi ke daerah Pranata namun buffnya masih bisa diselamatkan oleh seorang Pranata ntar doyok tidak mengeluarkan satu buah retribusinya di sini langsung saja dia mengarah ke monster junglenya kembali ke daerah mid dan ternyata Pranata mulai bermain agresif dengan menunggu di daerah buff biru dari seorang doyok doyok di sini belum melakukan puncture sudah dikeluarkan puncture dia mengetahui ada Pranata di sana Pranata tidak mau terlalu terburu-buru langsung saja dia mencoba untuk tidak mau dive in terlebih dahulu doyok di sini apakah ada retribusinya retribusinya dikeluarkan oleh seorang Pranata doyok tidak mengeluarkan retribusinya dan buff biru berhasil disekir oleh Pranata di sini cukup berbahaya bagi doyok pangcernya dikeluarkan Anton Ross yang masih miss dari seorang doyok masih bisa dari pantom execution yang tadi gagal doyok masih selamat menghindari pantom execution dari seorang Pranata dengan menggunakan satu buah pangcernya sini doyok coba untuk lakukan satu buah pertukaran janggal di sana doyok berhasil mendapatkan dengan menggunakan retribusinya doyok di pantom execution saya konek tadi cukup berbahaya bagi doyok pangcernya miss pantom execution yang konek tapi belum damagenya berarti beda satu level di sini antara doyok dan juga Pranata doyok kembali untuk mengambil terlebih dahulu dari sisi retro wanderernya di sana doyok harus lebih cepat lagi mengambil sangat berbahaya sekali ketika pangcernya dikeluarkan ton Ross konek di sana doyok sangat berbahaya doyok retribus merah doyok doyok menunggu retribusnya retribus merah doyok pantom execution yang gagal tadi sangat baik dihindari dengan cara ton Ross yang dilakukan oleh seorang Pranata di sini satu nol untuk satu point kill dapatkan Pranata dan sini cukup berbahaya Pranata sudah mengamankan Hunter Strike dan juga mengambil satu buah point turret dari seorang doyok sini ketika Pranata hanya cukup bermain sawar dan tidak agresif dia dapat memenangkan pertandingan ini karena sudah mendapatkan satu buah point kill dan juga satu buah turret doyok di daerah mid doyok lebih memilih untuk memulai mengambil buff birunya kalau misalkan Pranata ada gerakan tambahan dan masuk ke dalam tower atau dive-in terlalu jauh maka doyok masih bisa melakukan comeback di mat sini sini Pranata sudah berhasil mendapatkan buff merah yang juga sekarang bergerak menuju ke arah turtle atau tidak dia lebih memilih untuk melakukan clearing minion sambil mencari keberadaan doyok di sini dan ternyata dia lebih memilih lakukan turtle terlebih dahulu karena dia tahu doyok mungkin terdengar suaranya di buff merah sedang mengambil buffnya kemudian doyok bergerak ke daerah canggel bawah lagi sementara rata sepertinya akan berhasil mendapatkan satu buah turtle sini gap gold sudah mencapai hampir 600 dan Pranata di sini coba untuk kembali lakukan farming farmingan doyok juga melakukan hal demikian sini kita lihat Pranata tidak menjadikan sepatu armor atau takpe warrior boots namun lebih memilih untuk membuat mentahan dari blood of despair doyok harus bisa melakukan satu buah point kill setidaknya untuk menyamakan kedudukan di sini doyok masih mencoba untuk mencari celah farming sisi atas ngambil satu buah kelomang doyok mencari keberadaan Pranata yang sudah bersembunyi di daerah buff biru yang dimiliki Pranata doyok kembali untuk menginvasi jangkul Pranata di sini sudah diamankan buff biru oleh seorang Pranata warah root sudah dibeli doyok ingin mengamankan buff biru yang terlebih dahulu sehingga dia dapat melakukan aduh puncher di daerah mid cari keberadaan Pranata cukup santai juga permainan Pranata tidak terlalu agresif karena dia tahu sudah mengantongi dua poin di match ini doyok coba untuk pangcar saja cari celah sana pangcar execution yang miss tadi dari kedua pemain dan pangcar dari doyok sudah tidak ada lagi sekarang doyok di sana coba untuk melakukan satu buah jungle lagi doyok apakah dia akan lakukan di sana langsung mengambil buff merah skill skill tonros untuk farming sana doyok cara Pranata jika misalkan di daerah mid ini tidak terjadi adu yang berarti maka bisa dipastikan Pranata akan menangkan game yang pertama ini doyok mencoba untuk mencari keberadaan dari Pranata juga pangcar patah execution konek ke daerah doyok dan tonrosnya juga konek ke daerah doyok harusnya ini sulit untuk dibalikkan doyok karena miss skill yang dilakukan tadi Pranata coba untuk clear di daerah mid saja terlebih dahulu di sini kita lihat doyok coba untuk clearing ada daerah mid lagi 30 detik terakhir pakai doyok harus mengakui keunggulan Pranata di match ini karena dia sudah mengumpulkan satu buah poin kill dan juga satu buah poin tarat ini seperti doyok masih belum ya tahu bagaimana ini harus cepatnya mereka harusnya doyok lakukan adu seperti sini spangcar dikeluarkan konek saja tonrosnya konek ke daerah doyok sana terus lakukan adu hit adu retrimera kalian lihat sini Pranata berhasil menangkan match yang pertama oke guys kita akan lanjut ke match berikutnya selamat menikmati